Halo Sobat MG Channel, selamat datang di channel informatif dan menarik MG Channel. Pandemi virus corona telah berdampak dalam banyak aspek kehidupan. Hal ini juga menimbulkan kepanikan serta kekacauan. Bahkan beberapa negara pun telah melakukan lockdown atau karantina wilayah demi menekan jumlah penularan virus corona di negaranya masing-masing. Selain itu, beberapa ajang olahraga pun terpaksa ditunda atau dibatalkan akibat COVID-19 ini. Mulai dari liga ataupun turnamen domestik hingga event olahraga dunia. Seperti halnya, 6 event olahraga dunia yang akan kita bahas di video ini. Nah, tapi sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa untuk like dan juga subscribe MG Channel. Serta, nyalakan lonceng notifikasinya biar kamu tidak ketinggalan video-video terbaru dari MG Channel. Yang pertama, Liga Sepak Bola Eropa Pandemi Corona telah membuat penyelenggaraan Liga-Liga Sepak Bola Eropa tertunda. Lima Liga Top Eropa yakni Barclays Premier League di Inggris, Liga Seri A Italia, La Liga Spanyol, Bundesliga Jerman, dan Ligue 1 Perancis. Terpaksa harus ditunda akibat semakin menyebarnya pandemi Corona tersebut. Tidak hanya itu, Liga Champions Eropa dan Liga Europe juga turut ditunda sehingga membuat UEFA selaku penyelenggara harus mengutar otak mengatur ulang jadwal bermain tim-tim yang masih berlaga di dua kompetisi tersebut. Adanya penundaan tersebut pun menimbulkan banyak dampak tidak hanya bagi tim-tim yang berlaga, melainkan juga para pendukungnya. Untuk tim yang berlaga, mereka harus merugi akibat tidak mendapatkan pendapatan dari hak siar televisi dan juga tiket pertandingan. Bukan hanya itu, tim-tim yang sedang dalam performa baik dan diambang juara kompetisi juga terancam tidak bisa mengangkat piala. Karena adanya kemungkinan batalnya penyelenggaraan Liga musim ini atau musim 2019-2020. Sementara bagi supporter, mereka akan kehilangan hiburan menyaksikan tim kesayangannya bertanding. Kerugian juga akan menimpa supporter yang sudah membeli tiket terusan pertandingan selama semusim penuh. Namun begitu, ada beberapa tim yang menyatakan siap mengganti rugi-kerugian bagi para supporter yang sudah terlanjur membeli tiket terusan tersebut. Event olahraga yang kedua adalah Euro 2020 Dampak pandemi corona terhadap acara-acara olahraga berikutnya adalah penundaan penyelenggaraan UEFA Euro 2020 atau Euro 2020. Event ini merupakan kompetisi sepak bola 4 tahunan yang melibatkan negara-negara dari benua Eropa. Euro 2020 merupakan kejuaraan antar negara-negara di Eropa yang ke-16 dan sejatinya diselenggarakan pada 12 Juni hingga 12 Juli 2020. Namun, adanya pandemi corona ini membuat UEFA mengundurkan waktu penyelenggaraan Euro 2020 setahun setelahnya, yakni pada 12 Juni hingga 12 Juli 2021. Meski ditunda selama setahun, Euro 2020 tetap akan diikuti 24 negara dan diadakan di 12 kota di Eropa, yakni di London, Nish, Roma, Baku, St. Petersburg, dan Amsterdam. Kemudian, 6 kota lain berikutnya, Budapest, Buccares, Bilbao, Glasgow, dan Dublin. Yang ketiga, Olimpiade 2020 Acara olahraga lainnya yang bakal ditunda akibat pandemi corona adalah Olimpiade Tokyo 2020. Penundaan Olimpiade Tokyo 2020 dikonfirmasi oleh salah satu anggota International Olympic Committee atau IOC, Dick Pohn. Pohn mengatakan bahwa Olimpiade Tokyo 2020 yang sejatinya bakal digelar pada 24 Juli mendatang tidak akan diadakan sesuai jadwal. Pandemi corona diketahui telah menginfeksi rakyat Jepang, sehingga hal itu membuat IOC mau tak mau membatalkan penyelenggaraan Olimpiade Tokyo 2020 ini. Penundaan Olimpiade ini diprediksi akan merugikan Jepang. Dari sisi pariwisata, penundaan Olimpiade Tokyo 2020 akibat pandemi corona akan membuat Jepang kehilangan pemasukan sebesar 240 miliar yen atau setara dengan 36 triliun rupiah. Sementara itu, CNBC Niko Securities Inc. memprediksi adanya pengurangan PDP Jepang hingga 7,8 triliun yen, buntut ditundanya Olimpiade Tokyo 2020. Next, yang keempat adalah Indonesia Open 2020. Indonesia Open 2020 menjadi acara olahraga berikutnya yang terancam dibatalkan akibat adanya pandemi corona. Menurut jadwal, ajang bulu tangkis bergengsi itu bakal digelar pada 16 Juni hingga 21 Juni 2020 di Istora Senayan, Jakarta. Semakin berbagnya, kasus positif COVID-19 di Jakarta khususnya dan di Indonesia pada umumnya membuat PBSI selaku organisasi yang menaungi atlet bulu tangkis di Indonesia tidak mau ambil resiko. Namun demikian, persiapan penyelenggaran Indonesia Open 2020 masih terus berlangsung sesuai dengan jadwal sampai saat ini. Harapan untuk menggelar Indonesia Open 2020 sesuai jadwal pun masih tetap direncanakan oleh PBSI. Di rutan kelima, event Vietnam International Challenge 2020 Dampak pandemi corona terhadap olahraga berikutnya adalah perubahan jadwal Vietnam International Challenge 2020. Ajang kejuaraan bulu tangkis dunia tersebut seharusnya berlangsung dari 24 Maret hingga 29 Maret 2020. Namun, Badminton World Foundation atau BWF merevisi tanggal penyelenggaraan Vietnam International Challenge 2020 menjadi ke tanggal 23 Juni 2020. Keputusan BWF mengubah tanggal penyelenggaraan Vietnam International Challenge 2020 tak terlepas dari pandemi corona yang telah menyebar hingga ke Vietnam selaku tuan rumah. Dan event olahraga terakhir yang batal dilaksanakan adalah World Rugby 7. Cabang olahraga yang terkena dampak pandemi corona adalah rugby. Pagelaran World Rugby 7 yang sejatinya diadakan pada April 2020 di Hong Kong dan Singapura diundur hingga Oktober 2020. Penundaan atau bahkan pembatalan event pertandingan yang kita gemari tentu tidak bisa dihindari demi mencegah penularan virus corona di masyarakat. Sebagai pencinta olahraga, kita harus bisa bersabar dan mendukung upaya panitinya penyelenggara demi keselamatan bersama. Sobat MG Channel, itu dia 6 event olahraga dunia yang terdampak corona. Semoga pandemi corona ini bisa segera berakhir ya. Dan tentunya agar kehidupan serta aktivitas kita bisa kembali seperti sedia kalah. Jangan lupa share video ini ke semua media sosial dan teman-temanmu ya. Kita akan ketemu di video-video versi MG Channel berikutnya. Terima kasih sudah nonton video ini. Tapi jangan lupa ya guys, klik tombol like dan subscribe. Karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe, kalian super channel ini untuk upload video hampir setiap hari.